Oke baik Imratul dan Fida kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke alhamdulillah Puji syukur kita panjatkan Kandiratullah subhanahu wa ta'ala Malam ini kita bisa melaksanakan Perkuliahan untuk SP Statistik ya Mudah-mudahan Perkuliahan kita ini Bisa bermanfaat nanti Dan tentunya Manfaatnya benar-benar Bisa didapatkan di dalam dunia kerja ya Karena sekarang teman-teman Trendnya adalah Di dunia kerja saat ini adalah Tentang data analis ya Kalau untuk data analis Tentu memang harus Diperkuat dari sisi Statistiknya Oleh sebab itu sekarang Mata kuliah Statistik sekarang Sangat penting ya Dan itu salah satu poin yang harus Memang harus kita puasai Ketika kita berbicara tentang data analis Dan teman-teman Untuk malam ini Kita akan mendiskusikan Satu topik Dari Bagian dari Submateri statistik Yaitu penyajian data ya Kita akan coba tampilkan Secara konsepsi Saya akan jelaskan Bagaimana sebenarnya Penyajian data itu sendiri ya Sudah terlihat Sudah Pak Oke baik Ini untuk penyajian data Nah Langkah-langkah dalam Statistik deskriptif ya Yang harus kita Sebagai gambaran umum Yang harus kita pahami Yang pertama adalah Memahami masalah Dan jawaban yang diperlukan Jadi harus ada Persoalan apa yang Tengah terhadapi Kemudian Jawaban apa Yang diperlukan Sebagai Tujuan kita Dalam Meninsahkan masalah Tersebut Kemudian yang kedua Adalah mengukurkan data Yang sebesar dengan masalah Dan tujuan Data itu mewakili Tujuan kita Apa tidak Itu harus kita pastikan Kemudian yang ketiga Adalah menata data mentah Ke dalam distribusi frekuensi Nah ini salah satu Kenapa kita mesti Belajar penyajian data ya Supaya data itu Benar-benar Tentu dengan baik Dan mudah dibaca Dan dipahami oleh Orang banyak ya Kemudian yang berikutnya adalah Menyajikan data Di Distribusi secara grafik Nanti kita juga akan Di perkulian teman-teman Kita akan langsung praktek Menggunakan Excel ya Bagaimana Kita menyajikan Penyajian data Dalam bentuk Distribusi frekuensi Kemudian dalam Distribusi secara grafik Maupun yang lain Kemudian Menarik kesimpulan Mengenai permasalahan Nah itu adalah langkah-langkah Dalam statistik Deskriptif ya Paling tidak Lima pokok Poin ini lah Yang harus kita pahami Kemudian yang berikutnya ini Teman-teman Untuk Penyajian data ini Ada tiga poin ya Yang pertama Distribusi frekuensi Ini akan kita selesaikan Yang kedua adalah Penyajian data Dengan grafik Kemudian penyajian data Dengan Excel Nah ini akan kita pelajari malam Kemudian Distribusi frekuensi Teman-teman Poin pertama Di dulu frekuensi adalah Pengelompokan data Kedalam beberapa kategori Yang menunjukkan Banyaknya data Dalam setiap kategori Jadi pengelompokan data Dalam Beberapa kategori ya Dan kategori itu Teman-teman Biasanya Kalau Kategori itu Biasanya kita menggunakan Katakanlah Sangat baik Baik Cukup Kurang baik Sangat Kurang baik Itu adalah Contoh Bentuk Dari kategori Misalnya Kalau di Perkulian Misalnya Kalau IPK IPK Untuk Dikatakan Kategori Kumlaut Itu katakanlah IPK nya adalah 3,50 Ke atas Misalnya Itu adalah Sebuah kategori Atau Katakanlah Untuk Mendapatkan Nilai Penamanya A Misalnya Dalam suatu Perkulian Suatu mata kuliah Untuk Mendapatkan Nilai A Maka Kita harus Mendapatkan Bobot Nilainya Antara 90 Sampai 100 Itu nilai A Kalau nilai B Misalnya Katakanlah 70 Sampai 80 Itu Contoh Dari Kategori Dan Setiap Apa namanya Data Tidak dapat Dimasukkan Di dalam Dua Atau Lebih Kategori Jadi Kalau data 80 Tadi Teman-teman Katakanlah 90 Sampai 100 Katakan 90 90 Tidak Bisa Masuk Kedalam Kategori Nilai A Atau B Sekaligus Dia Hanya Satu Saja Dalam Satu Kategori Kalau 90 Berarti Masuk Kategori Nilai A Kalau 70 Sampai 80 Berarti Nilai B Kalau Misalnya Nilainya 75 Berarti Adalah Kategori Nilai B Dia Tidak Bisa Masuk Kategori Menjadi Kategori Nilai A Itu Maksudnya Setiap Data Tidak Dapat Dimasukkan Kedalam Dua Atau Lebih Kategori Satu Saya Kemudian Langkah Langkah Distribusi Frekuensi Teman-teman Cara Kita Membuat Tabel Distribusi Frekuensi Yang pertama Mengumpulkan Data Yang kedua Mengurukan Data Dari Terkecil Terbesar Atau Sebaliknya Kemudian Membuat Kategori Kelas Kemudian Jumlah Kelas K Sama Dengan Satu Plus 3,322 Log N Dimana Dua Pangkat K Lebih Dari Atau Sama Dengan N Dimana K Sama Dengan Jumlah Kelas Dan N Jumlah Data Kemudian Berikut Membuat Interval Kelas Interval Kelas Sama Dengan Nilai Tertinggi Dikurangi Nilai Terendah Dibagi Jumlah Kelas Kemudian Melakukan Perhitungan Atau Penturusan Setiap Kelas Ini Adalah Langkah-langkah Dalam Distribusi Frekuensi Ini Contoh Distribusi Frekuensi Dalam Saham Di BJ BJ Itu Bursa Efek Jakarta Contoh Ini Jumlah Datanya Ada 20 Dengan Nilai Tertinggi 9.750 Dan Nilai Terendah 215 Kemudian Jumlah Kelas 1 Plus 3,322 Log Karena Log N Tadi Berarti Log 20 Berarti Hasil 5,322 Diburalkan Menjadi 5 Untuk Kelas Maka Terbentuk Kelas D Kelas Ada 5 Maka Di Sini Kelas K 1 Sampai 5 Kemudian Interval Kelas Interval Nya Adalah 9 Ini Nilai Nilai Tertinggi Dikurangi Dengan Nilai Terendah Dibagi Dengan Jumlah Kelas Tadi Jadi Interval Kelas Adalah 10907 Nah Antara 215 Sampai 2122 Itu adalah Intervalnya Sebesar 10907 Kemudian Ini Teman Teman Kelas Pertama Intervalnya 215 Sampai 21122 Dan Berikutnya Ini frekuensinya Berapa Banyak Nilai Antara 215 Sampai 21122 Nilainya Berdasarkan Frekuensi Frekuensi Atau Penturusan Ini Namanya Penturusan Ini 12 Jumlah Frekuensinya 12 Begitu Seterusnya Kemudian Distribusi Frekuensi Relatif Kalau Berbicara Tentang Distribusi Frekuensi Relatif Berarti Frekuensi Relatif Adalah Frekuensi Relatif Setiap Kelasnya Dibandingkan Dengan Frekuensi Total Ini Biasa Dalam Bentuk Presentase Antara Disini Teman Teman Kelas Misalnya Kelas Pertama Misalnya 215 Sampai 2122 Ini Berapa Persen Dari Frekuensinya Disini Kalau Dihitung Berdasarkan Jumlah Frekuensi Adalah 12 Kemudian Dibagi Dengan Jumlah Data Yaitu 20 Jumlah 12 Dibagi 20 Dikali 100 Maka Hasinya 60 60 Begitu Seterusnya Untuk Kelas Kedua Sampai Dengan Kelas 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 Kemudian Membuat Distribusi Frekuensi Dalam Bentuk Sajian Gambar Baik Grafik Polygon Histogram Atau OGIF Kemudian Istilah Penting Yang Pertama Ada Batas Kelas Itu Nilai Terendah Dan Tertinggi Pada Suatu Kelas Kemudian Nilai Tengah Nilai Yang Letaknya Di Tengah Kelas Kemudian Nilai Nilai Tepi Kelas Nilai Batas Up Antar Kelas Atau Border Memisahkan Nilai Antara Kelas Satu Dengan Kelas Yang Lain Kemudian Yang Berikutnya Frekuensi Kumulatif Penjumlahan Frekuensi Pada Setiap Kelas Baik Meningkat Kurang Dari Atau Menurun Lebih Dari Ini Contohnya Contoh Batas Kelas Bawah Dan Batas Kelas Kalau Yang Di Interval Untuk Menentukan Melihat Batas Kelas Bawah Dan Atas Kita Bisa Dilihat Interval Setiap Posisi Yang Kiri Ini Teman Teman Ini Batas Kelas Bawah Batas Kelas Bawah Dan Setiap Yang Kanan Ini Dari 2122 Sampai Dengan 9754 Ini Adalah Batas Kelas Atas Jadi Jelas Batas Kelas Bawah Itu Adalah Bagian Yang Kiri Dan Batas Kelas Atas Adalah Bagian Yang Kanan Di Dalam Interval Kemudian Ini Nilai Tengah Kelas Nilai Yang Letak Di Tengah Kelas Rumus Teman Teman Ini Contoh Contoh Dalam Bentuk Interval Yang Lain Tadi Beda Katakanlah 160 Sampai 303 Nah Untuk Menentukan Nilai Tengah Kelas Tinggal Kita Jumlakan Batas Bawah Kelas Ditambah Dengan Batas Atas Kelas Kemudian Dibagi 2 160 Ditambah 303 Bagi 2 Hasilnya Adalah 231 5 Itu Adalah Nilai Tapi Kelas Kemudian Sorry Tadi Nilai Tengah Kelas Kemudian Yang berikut Nilai Tepik Kelas Nilai Tepik Kelas Ini Adalah Nilai Batas Antara Kelas Atau Borde Memisahkan Nilai Antara Kelas Satu Dengan Kelas Yang Lain Contoh Untuk Tepik Kelas Ini Teman Teman Tepik Kelas Ini Batas Atas Batas Atas Batas Atas Berarti Sebelah Kanan Sebelum Kelas Sebelum Kelas Interval Itu Ditambah Dengan Batas Bawah Pada Kelas Interval Itu Berarti Kalau Sebelum Kelas Interval Batas Atas Sebelum 215 Ini Berarti Ada 214 214 Ditambah Dengan 215 Dibagi 2 Jadi Hasilnya 214 Komah 5 Begitu Seterusnya Berarti Tinggal Kita Jumlakan Silang 2122 Ditambah Dengan 2123 Bagi 2 Begitu Seterusnya 4030 Ditambah 4031 Dibagi 2 Itu adalah Nilai Tepik Kelas Kemudian Frekuensi Kumulatif Frekuensi Kumulatif Itu ada 2 Teman-teman Ada frekuensi Kumulatif Kurang dari Dan ada Frekuensi Kumulatif Lebih dari Kalau frekuensi Kumulatif Kurang dari Itu kita mulai Dari 0 Jadi 0 Kemudian 0 Ini Untuk Yang kedua 0 ditambah Dengan frekuensi Yang pertama 0 ditambah 12 adalah 12 Sorry disini Salah Ada Tipo Harusnya 12 Kemudian 12 Ditambah Dengan 5 Adalah 17 Sorry Jadi 7 disini 17 Ditambah 1 Adalah 18 16 Itu adalah Cara Menentukan Frekuensi Kurang dari Kalau frekuensi Kumulatif Lebih dari Kita mulai Dari Jumlah Data Jumlah Data Kalau data Tadi Adalah 20 Berarti Kita mulai Dari 20 Dan Berikutnya Adalah Selisihnya Selisih Frekuensi Kumulatif Lebih dari Ini Dikurangi Dengan Frekuensi 20 Dikurangi 12 Berarti Fasina Adalah 8 8 Kurang 5 Adalah 3 3 Kurang 1 Adalah 2 2 1 1 1 1 1 0 Sampai Itu adalah Frekuensi Kumulatif Kurang dari Dan Lebih dari Kemudian Ini adalah Contoh Histogram Histogram Seperti ini Grafiknya Kemudian Ini adalah Poligon Seperti ini Kemudian Ini OGIF Nah itu Teman-teman Untuk Secara Konsepsi Bagaimana Penyajian Data Kemudian Kita Coba Masuk Ke Excel Contoh Soal Sudah Kelihatan Yang Excel Sudah Pak Oke Nah ini adalah Data Penjualan 70 UMKM Yang Ada di Jakarta Ini Dalam Jutaan 30 Juta Dan Datanya Ada 70 Data Kemudian Pertanyaannya Buatlah Distribusi Frekuensi Tabel Distribusi Frekuensi Buatlah Grafiknya Yang Kemudian Yang ketiga Berapa Jumlah UMKM Bukan UMKM UMKM Yang Pencapaian Penjualannya Kurang Baik Kurang Baik Di Angka 20% Dan Interval Berapa UMKM Tersebut Kemudian Yang keempat Berapa Total UMKM Yang Pencapaian Penjualannya Sangat Baik Di Angka 15% Dan Di Interval Berapakah UMKM Tersebut Baik Teman-teman Kita langsung Coba Menjawab Dari Contoh Soal Ini Kita Akan Buatkan Yang pertama Tabel Distribusi Frekuensi Dari Data Ini Data Penjualan 70 UMKM Di Jakarta Yang pertama Kita harus Memastikan Dulu Nilai N Nilai N Jumlah Data Jumlah Data Kalau Kita Menggunakan Excel Kita Bisa Menggunakan Numus Count Count Ini Kemudian Kita Blok Semua Data Di Atas Ini Setelah Kita Blok Maka Langsung Enter Asin 70 Sesuai Dengan Judul Data Penjualan 70 UMKM Kemudian Yang berikutnya Kita Mencari Nilai Tertinggi Atau Nilai Maximax Nilai Tertinggi Untuk Mencari Nilai Tinggi Rumusnya adalah Max Max Kemudian Buka Kurung Kita Blok Data Ini Kita Blok Maka Nilai Tertinggi Teman Teman Adalah 90 Berikutnya Adalah Nilai Minimal Atau Nilai Terendah Kita Menggunakan Rumus Min Min Kemudian Buka Kurung Kita Blok Semua Data Di Atas Nah Dari Sini Teman Teman Bahwa Untuk Nilai Terendah Adalah 20 Dan Nilai Tertinggi Adalah 90 Kemudian Baru Kita Menentukan K K K K Tadi Teman Teman Kita Bisa Lihat Rumusnya Tadi Rumus K Adalah Ini A1 plus 3,322 log N. Nah, sekarang sama dengan 1 plus 3,322 dikali log N. Log N ini, teman-teman, adalah log dari jumlah data tadi. N-nya tadi adalah 70, berarti tinggal kita klik 70. Kemudian, kurung, kemudian kita enter. Ini hasilnya 7,1. Ini adalah kelasnya, jumlah kelas yang akan terbentuk dan tiba adalah ada 7 kelas. Kemudian interval, berapa jarak antara kelas bawah dengan kelas atas, maka kita mencari interval kelas. Sorry ya, ini ketinggalan range-nya tadi ya. Range ini adalah jarak ya, teman-teman. Perhitungan adalah nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Berarti sama dengan 90 dikurangi dengan 20. Ini adalah 70. Kemudian untuk I-nya, teman-teman, untuk interval kelasnya itu adalah range atau R dibagi K ya. Range dibagi dengan kelas. Berarti 70 dibagi dengan 7, sekian. Jadi, range-nya, apa namanya, interval kelasnya adalah 9,8 ya. Kita bisa berulangkan jadi 10. Nah, sekarang setelah kita menentukan nilai n, nilai maksimal, nilai minimal, range kelas dan interval, baru kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Ini saya sudah buatkan formnya sepertinya, tinggal kita isi ya. Nah, untuk kelas yang pertama, teman-teman. Kelas pertama itu kita mulai dari penamanya kelas, sorry, nilai terendah. Nilai terendah adalah tadi adalah 20. Nah, 20 ya, nilai terendah. 20 kemudian, 20 sampai, batas bawahnya kan 20 berarti sampai berapa dengan interval 10 tadi ya. Ini 9,8 kita mulai dari 10 berarti, 20 ditambah 10 berarti 30. Tapi, rumusnya adalah dikurangi dengan 1. Berarti, 20 ditambah 10 kurangi 1 adalah, apalah, 29 ya. Kemudian, kelas yang berikutnya adalah, yang terbentui adalah, berarti setelah 29 ini adalah 3. Untuk 30 sampai berapa batas atasnya berarti, 30 ditambah dengan 10 dikurangi 1 berarti, 3, 9. Kemudian, berikutnya adalah, 40 sampai ditambah 10 kurangi 1 berarti, 4, 9. Karena ini, teman-teman, pola dari kalau lihat batas bawah dan batas ini adalah, data ini adalah berpola ya. 20, 30, 40, kemudian 29, 39, 49. Ini sebenarnya bisa kita tarik ya, ke bawah ya. Bisa kita tarik supaya mempercepat. Nah, teman-teman, di sini ya, kalau kita lihat ini, lihat dari 20 sampai dengan 80 ini adalah sudah terbentuk 7 ya, 7 kelas. Nah, ini 7 kelas ini sampai dengan batas atasnya adalah 89, berarti ini kan masih kurang ya, karena nilai dia tidak bisa mengakomodir nilai maksimal tadi atau nilai tertinggi yaitu 90. Karena nilai 90 belum masuk, maka kita harus menambahkan 1 kelas lagi. Walaupun tadi kelasnya adalah 7, tapi secara teoritis, secara konsepsi, bisa jadi dibulatkan menjadi 8, karena sesuai dengan kebutuhan. Maka di sini kita tambahkan 1 kelas lagi, berarti menjadi 8 kelas ya, 90 sampai dengan 99. Seperti ini ya. Nah, berikutnya adalah kita menghitung frekuensi. Nah, kira-kira, teman-teman, nilai 20 sampai 29 ini kira-kira ada berapa di dalam datanya? Siapa yang bisa hitung? Coba hitung, ada berapa nilai 20 sampai 29 di dalam data di atasnya? Kira-kira ada berapa? 20 sampai 29. Oke. Oke. Ada yang dapat jumlahnya berapa? Kalau kita lihat seperti ini kan teman-teman agak kesulitan ya. Apalagi kalau misalnya datanya dalam ratusan atau ribuan ya. Ini data baru 70. Kalau lihat satu-satu begini agak kesulitan. Maka teman-teman langkah apa namanya, secepatnya bisa kita lakukan dengan menggunakan umus. Ini karena ada 23 ya. Ada 23, kemudian ada 20 ya tadi. Karena liter rendah itu adalah 20. Nah, sekarang kita akan coba membuat frekuensi. Yang pertama kita blok frekuensi ini. Kita blok semua di dalam tabel frekuensi ini. Kita blok. Kemudian ketik sama dengan. Kemudian ketik frekuensi. Maka muncul umus frekuensi. Frekuensi. Nah, ketika kita double klik frekuensi, maka muncul di bawahnya yang diminta adalah data array dan bins array. Nah, untuk data array teman-teman kita lang bisa blok semua data di atas ini. Data penjualan, pencapaian penjualannya. Kita blok. Ini adalah data array-nya. Setelah itu kita memberikan titik koma ya sesuai dengan di laptop. Ada titik komanya. Kemudian bins array. Bins array ini adalah batas atas. Batas atas kelas mulai dari tadi adalah 29 sampai dengan 99. Ini adalah batas atas kelas. Nah, kita blok ini. Kita blok dari 29 sampai dengan 99. Batas atas kelas. Setelah itu kita tekan control, shift. Tekan control, shift. Dua-duanya tidak dilepas. Kemudian kita tekan enter. Nah, secara otomatis maka langsung akan muncul di sini frekuensinya. Berarti nilai antara 20 sampai dengan 29 adalah ada 2. Kemudian 30 sampai 39 adalah ada 9, 40, pencapaian penjualan 40 juta sampai dengan 49 juta. Ini adalah ada 17 UMKM. Nah, berikutnya teman-teman kita akan mencari nilai relatifnya. Nilai relatif ini rumusnya tadi adalah sama dengan buka kurung frekuensi ya. Frekuensi yaitu yang pertama ini adalah 2. Sorry, kita lihat tadi rumusnya frekuensi dibagi dengan jumlah data dikali 100. Frekuensi dibagi dengan jumlah data. Jumlah data saja adalah 70 ya. Berarti 2 dibagi 70. Kemudian tutup kurung dikali 100. Dihasilnya adalah 3%. Nah, karena kita mengambil nilai n yang adalah di luar dari tabel ini, maka kita kunci dulu ya. Kita kunci di nilai n itu ya 70 atau C17 di sini berarti C string ya. Atau tanda dolar 17. Kita mengunci supaya bisa kita tarik langsung ke bawah. Kita tarik. Maka akan muncul seperti ini. Hasilnya ya. Berarti ini presentasinya bahwa nilai 20 sampai 29 adalah 3%. 30 sampai 39 adalah 3%. 40 sampai 49 adalah 24% dan seterusnya. Kemudian nilai tengah teman-teman. Ini nilai tengah ini nilai ada di tengah-tengah kelas. Rumusnya adalah sama dengan buka kurung batas bawah. Batas bawah kelas ini yaitu kelas yang pertama 20. Ditama dengan batas atas yaitu 29. Kemudian tutup kurung bagi 2. Ini adalah nilai tengah kelas. Nah, 24,5. Untuk ke bawahnya tinggal kita tarik saja ya. Ini sudah formulir. Ini adalah nilai tengah kelas. Nah, ini teman-teman untuk tabel distribusi frekuensi kita sudah buat. Yang berikutnya adalah kita akan, sesuai pertamanya nomor 1 adalah tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua adalah buatlah grafiknya. Nah, sekarang kita akan coba buatkan grafik ya. Nah, untuk mempermudah buat grafik kita copy dulu kelas dan frekuensinya saja ya. Kelas dan frekuensi. Kita Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan supaya gampang ya. Kita menggabungkan antara kelas ini. Batas bawah kelas dengan batas atas kelas ya. Kita gabung dulu 20 sampai dengan 29. Kita gabung jadi satu. Menggunakan rumus Conca Tenate ya. Berarti yang pertama 20, berarti tanda ini, tanda minimnya kemudian 29. Nah, jadi gabung seperti ini ya teman-teman. Baru kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kita jadikan satu dulu. Kita copy. Kita bawa ke sebelah. Nah, ini kita udah bikin yang tadi kita hapus yang ini. Kemudian ini juga kita hapus ya. Ya, baru kemudian ini kita seperti ini. Kemudian kita pakai merger merger across ya. Nah, seperti ini jadi. Nah, kita buatkan seperti ini dulu teman-teman untuk mempermudah kita dalam membuat grafik ya. Grafik histogram. Nah, sekarang dari apa namanya tabel distribusi frekuensi ini kita akan buatkan grafiknya. Kita blok dulu. Blok Blok grafik ini. kemudian klik inset. Kita bisa bisa klik di recommended chart ya. Atau bisa juga pilih yang di sini ya. Ini juga bisa langsung atau rekomendasi juga kita bisa klik. Maka di sini ada rekomendasi. Kita klik saja di rekomendasi yang pertama. Kemudian klik. Oke. Nah, ini teman-teman sudah muncul ya. Hasil kita buatkan ke bawah. ini bisa kita juga pilih yang lain ya. Untuk warna bisa kita pilih tergantung kebutuhan ya. Kita sesuai ini paling paling jelas ya. Jadi ini teman-teman bisa kita lihat ya. Tadi bahwa 20 sampai 29 tadi adalah ada 2 ya. Nah, setelah. Kemudian bisa kita ganti judulnya bukan frekuensi ya tapi dengan judul data tadi ya. Ini kita copy dulu. Data pencapaian penjualan UMKM ya. Jakarta. Kemudian kita di frekuensi ini kita klik kemudian kita ctrl A untuk block baru kita ctrl V untuk nama ya aspek tadi ya. Ini bisa kita kecilkan fontnya katakanlah 12. Nah, ini teman-teman data pencapaian penjualan 70 UMKM di Jakarta dalam jutaan. Nah, ini adalah jawaban yang nomor 2. Praktik ya. Kemudian yang berikutnya adalah berapa jumlah UMKM yang punya penjualan kurang baik di angka 20% dan di interval berapa ke UMKM. Nah, untuk menjawab pertanyaan 3 dan 4 ini teman-teman maka kita harus buatkan dulu tabel frekuensi kumulatif. Kita sudah siapkan form di sebelahnya. Nah, ini tabel frekuensi kumulatif untuk frekuensinya untuk kelasnya sorry kelas dan frekuensi kita ambil saja kita copy ya dari sebelah tadi kita copy copy seperti ini Nah, setelah itu teman-teman kita tentukan tp kelasnya untuk tp kelasnya tadi adalah batas atas kelas sebelum kelas interval ini ditambah dengan batas bawah kelas pada kelas interval Nah, untuk dibagi dua ya sama dengan buka kurung batas atasnya batas atas sebelum kelas interval ini sebelum kelas satu ini yaitu 20-29 batas atasnya berarti kan posisi di di atasnya 29 ini yang gak terlihat ini adalah 19 ya sebelum 20 adalah 19 ditambah dengan atas bawah kelas yang pertama yaitu 20 ini ditambah 20 ditambah 20 tutup kurung bagi 2 Nah, ini tp kelas yang pertama sudah kemudian yang kedua adalah buka kurung batas atasnya adalah 29 ditambah dengan batas bawah yaitu 30 dan tutup kurung bagi 2 jadi yang berikutnya kita jumlah silang jumlah silang kemudian dibagi 2 nah, untuk berikutnya ini bisa kita tarik ya ke bawah bisa kita tarik seperti ini kemudian yang terakhir yang terakhir ini karena 99 ini belum ini ya belum kita jumlahkan maka sama dengan kurung 99 batas atasnya ditambah dengan batas bawah berarti setelah 99 ini ada 100 100 walaupun tidak terlihat disini ya kalau diteruskan kelas ini pasti 100 sama 100 bagi 2 jadi 99 05 nah, ini adalah nilai tp kelas kemudian yang berikutnya adalah frekuensi kumulatif kurang dari untuk frekuensi kumulatif kurang dari ini kita mulai dari 0 berarti ini adalah 0 yang pertama yang kedua adalah 0 ini 0 yang pertama tadi di frekuensi yang pertama yaitu 2 nya 0 ditambah 2 yaitu 2 kemudian yang berikutnya 2 ditambah dengan 9 berikutnya adalah sebenarnya bisa kita tarik ya kita tarik nah ini bisa kita tarik nah teman-teman untuk membuktikan bahwa ini benar atau salah jika nilai akhirnya itu sama dengan jumlah data yaitu 70 tadi maka itu benar karena ini adalah nilainya 70 berarti benar frekuensinya frekuensi kumulatif kurang dari untuk persennya persentasi frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan ini frekuensi kumulatif kurang dari ini kemudian dibagi dengan 70 jumlah datanya tadi dikali 100 persen oke frekuensi kumulatif kurang dari yang pertama dari adalah 0 dibagi 70 dikali 100 persen hasilnya adalah 0 persen kemudian ke bawahnya kita bisa tarik ya langsung nah ini hasilnya untuk persennya nah berikutnya ini adalah frekuensi kumulatif lebih dari untuk lebih dari ini kita mulai dari jumlah data ya jumlah data tadi adalah 70 berikutnya adalah pengurangan berarti sama dengan 70 dibagi dikurangi dengan frekuensi yang pertama yaitu 2 ya kemudian yang berikutnya 68 hasilnya tadi dikurangi dengan 9 ya seterusnya kemudian ini bisa langsung kita tarik nah teman-teman sama untuk membuktikan bahwa ini benar jika dikatakan benar ya jika nilai akhir dari frekuensi adalah 0 kalau sudah 0 di sini berarti itu adalah benar kalau masih angka yang lain berarti ada yang salah dari penjumlahan atau pengurangan di atasnya kemudian kita mencari presentasinya sama ya sama dengan 70 dibagi dengan jumlah data yaitu 70 juga dikali 100% kebawahnya bisa langsung kita tarik nah ini teman-teman untuk ini kita sudah buatkan seperti ini tabel frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih nah sekarang kita kembali ke pertanyaan setelah kita buat tabel frekuensi kumulatif ini kita kembali ke pertanyaan tadi berapa jumlah UMKM yang pencapaian penjualan kurang baik di angka 20% kurang baik di angka 20% untuk pertanyaan 3 kurang baik di angka 20% dari sini UMKM kurang baik kinerjanya kurang baik kinerjanya di angka 20% dan nanti di interval berapa interval teman-teman untuk yang ini UMKM kurang baik di angka 20% ini untuk yang kurang baik fokus kita adalah cukup kita lihat di frekuensi kumulatif kurang dari kalau yang kurang dari kalau yang kurang baik kalau untuk yang yang keempat pertanyaan keempat tadi kita bisa lihat dulu berapa total UMKM yang penjualannya sangat baik di angka 15% kita tulis juga supaya sekalian kita jawab yang keempat UMKM sangat baik di angka maksudnya kinerjanya di angka 15% 15% dan interval berapa nah sekarang untuk yang kalau yang sangat baik teman-teman kita fokusnya adalah di frekuensi kumulatif lebih dari ini ya kalau kurang baik berarti frekuensi kumulatif kurang dari kalau yang sangat baik frekuensi kumulatif lebih dari nah sekarang kita ingin melihat UMKM kurang baik di angka 20% 20% berarti kita lihat di sini dikurang baik fokus kita adalah di persen yang saja persen frekuensi kumulatif kurang dari nah untuk 20 posisinya kalau lihat dari 0 ini kira-kira 20 itu ada di mana apakah ada di 0 di 3 di 16 atau di 40 dan seterusnya nah untuk 20 posisi 20 kalau di 16 berarti masih kurang berarti berada pada posisi 40 ini kita bisa kasih tanda warna dulu ya 40 jadi UMKM kurang baik di angka 20% ada kira-kira ada berapa UMKM UMKM kurang baik di angka 20% adalah ada nah di sini teman-teman bisa kita lihat frekuensi kumulatif kurang darinya di 40% ada 28 ada 28 UMKM kemudian intervalnya intervalnya interval berapa intervalnya kita bisa lihat dari menentukan intervalnya dari tepi kelas tepi kelas berarti dari 19,5 sampai dengan 49,5 sesuai dengan yang warna posisi 28 atau 40 persen jadi 9,5 sampai dengan 49,5 nah ini adalah penamanya intervalnya dan di angka 20 ini ada 28 UMKM nah sekarang kita masuk ke UMKM yang sangat baik kinerjanya di angka 15% kalau sangat baik tadi fokus kita adalah di frekuensi kumulatif lebih dari berarti untuk melihat presentasinya kita lihat dari bawah ini lihat dari bawah di presentasi frekuensi kumulatif lebih dari kira-kira 15% ini apakah ada di 0 di 3 di 10 apa 2 3 kalau di 0 itu gak mungkin ya 2 di 3 10 juga masih kurang dan 15 berarti posisinya adalah di 23 kita kasih tanda kuning di 23 berarti kalau UMKM sangat baik di angka 15% posisinya di 23% ini berarti ada 16 UMKM adalah ada 16 UMKM intervalnya dari mana intervalnya kita kasih dari tepi kelasnya ini mulai dari berarti kalau posisi 23% tadi berarti 69,5 69,5 sampai dengan 99,5 berarti 69,5 sampai dengan 99,5 ini adalah intervalnya jadi UMKM sangat baik di angka 15% ini mulai dari ini mulai dari 16 sampai dengan 0 itu adalah penamanya yang sangat baik di angka 15% ada 16 di proses nah itu untuk menjawab pertanyaan 3 dan 4 kemudian yang satu lagi kita tambahkan tambahkan satu lagi kita buatkan O-GIF O-GIF dari tabel frekuensi kumulatif ini untuk membuat O-GIF kita bisa pilih dari 3 kolom ada ada TP kemudian frekuensi kumulatif apa namanya kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari kita blok dulu yang TP kelas kemudian kita blok lagi yang frekuensi kumulatif lebih dari dengan tekan kontrol kemudian kontrolnya tetap ditekan kemudian frekuensi kumulatif lebih dari E3 ini teman-teman setelah 3 itu kita sudah blok maka kita pilih insert kemudian bisa coba kita lihat di rekomendasi ya untuk rekomendasi ini bisa kita memilih yang bawah ini yang ini nah ini kita klik oke nah ini adalah bentuk dari ogif ya oke saya kebawah ini adalah ogif nya kemudian kita judulnya kita ambil dari grafik sebelah saja kita copy subtitle yang kita ganti 12 saja ini ini juga bisa kita pilih pilih juga teman-teman kira-kira yang mana yang bagus bisa juga seperti ini digantui selera masing-masing seperti apa kita bisa memilih mana yang atau yang ini nah ini juga bagus nah ini teman-teman untuk ogif nya tadi kita sudah buatkan histogram sekarang kita sudah buatkan om nah untuk penyajian data kira-kira lebih kurang seperti ini teman-teman sekalian oke kita